salam sejahtera salam persahabatan dari aku kawanku semua di konten di konten kali ini saya akan membuat tutorial kandang ayam mudut praktis pakai kardus bekas nih seperti yang ada di layar HP kalian semua kardus sudah saya lakukan saya bolong-bolong biar ventilasinya buat ventilasi udara ntar ayamnya ya di tutup pakai kardus ini biar nggak kabur Oke kita nanti akan mulai bersama bagaimana caranya merangkai kardus ini dari awal sampai selesai Oke kita mulai bersama mantap pokoknya let's go tahapan pertama yang harus disiapkan kardus bekas gunting solasi atau lakban ini mungkin ya mudah didapatlah barang-barang ini barang yang sehari-hari ada di rumah kita daripada kardus mubetir persiung-perjumah dibuang-perjumah ya kita bisa manfaatin biar bisa berguna minimal buat kadang ayam murah meriah oke kita akan mulai tahapan-tahapannya step by step kita mulai tahapan pertama kadusnya kita benerin dulu ya kita lipat-lipat ya gini berdiriin ya ya sebentar ini terbalik kadusnya saya balik dulu ya gini ya oke kita mulai lagi kita lipat dulu bagian atas kardus terus kita lakbannya kita siapkan oke kita rapatin dulu terus kita lakban di siang satu ke sisi yang satunya lagi nyurang itu lakbannya ya kita harus ambil sisi yang satu sini sampai sini terus yang samping kita mulai lagi lakbannya kita tempelin terus kita tarik terus rekatin satu sisi ke sisi yang lain terus kita gunting lagi kalau sudah oke sekarang untuk bagian bawahnya biar kadusnya ntar bisa tinggi biar ayamnya agak longgar di dalam oke kita paskan dulu lakbannya oke kalau sudah kita tarik dulu lakbannya oke kita tarik lagi oke ya kita gunting lagi untuk lebih kuat lebih mantap kita tambahin satu lagi lakbannya dibagian bawahnya lagi biar badunya bisa berdiri dengan tegak oke kita putar kalau sudah kita gunting oke sudah kita siapkan untuk guntingnya untuk membuat lubang ventilasi kita tusuk aja dari sini ini lubang ventilasi ya terserah kalian kalau semakin banyak semakin bagus biar ayamnya bisa mendapat udara yang banyak oke saya sih saya satu sisi ini saya pakai sekitar tiga baris ya dari ujung sini sampai ujung sana demikian seterusnya kalau ayam besar juga muat disini untuk kita tutup pakai kadus ini kalau buat kandang malam 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 lihat kurungan ya kita lubangin semua satu sisi ke siang lain ya gini terus yang sisi yang satunya lagi kita lubangin lagi kita bolongin tusuk hai 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 eh yo ho suap hai ayamnya nggak ungkap 高 ya sisi terakhir untuk sisi yang sini kita bolongin lagi satu persatu sangat mudah dan praktis buat kadang ayam dadakan khidmat biaya ya sudah Oke kita akan testing coba dicoba mengandangin ayam di dalam sini Oke ya kita tambahin lagi biar rekat semua atasnya biar air ayamnya enggak kabur terus tambahin satu lagi Nah kita potong lagi sini Oke siap udah jadi tapi yang terakhir kita akan uji coba kandangnya mantap pokoknya Oke kita langsung aja tahapan terakhir ya di sini kita akan mulai sampai tahapan terakhir uji coba kandang ayam pakai kardus bekas murah meriah ini ayam yang sudah saya korengin pakai kardus yang lain ini saya coba ya ini sudah saya buat kemarin ini saya tambah lagi tadi ya ini ayam yang kecil-kecil ya kita coba coba dikurungin sini ya muat muat ya sekitar rayam ukuran segini ya muat 6 ya muat ini 6 ntar kalau induknya coba dikurungin sini juga ya pokoknya nyaman kita gantian induknya yang ini ya ini kita coba kurungin merupakan awas-awas ya oke kita coba kurungin induknya disini pakai kardus yang tadi kita buat nah kita coba mantap pas sekali ini ayam kecil bisa besar bisa pokoknya dijamin mantap oke sekian dulu sampai jumpa di konten selanjutnya dadah ya ya Terima kasih.